Intro Oke pemisah ternyata gagal ginjal ini Final stepnya dari penyakit ginjal Nah bagaimana cara mengatasinya Dan bagaimana cara mencegahnya Ada dokter Firi spesialis penyakit dalam Apa kabar dokter? Halo dokter Selamat ya dok Sudah minum air putih hari ini? Sudah Sudah dong Belum dong Oh belum ya baru pagi ya Pagi-pagi belum 8 dolar Nah dokter Ini berkaitan dengan minum ya dokter ya Tadi kan kita sudah lihat manfaat minum air putih Ini ada fakta atau mitos nih dokter? Karena ini beredar banyak banget di tengah-tengah masyarakat Ini katanya kurang minum dapat sebabkan gangguan pada ginjal Fakta atau mitos? Bisa dibilang fakta Tapi memang maksudnya tidak serta-merta langsung ya Maksudnya gitu Jadi misalkan kita minum nih terus kurang Tadi kan disarankan 8 gelas Misalnya dalam sehari cuma minum 6 atau 4 Langsung gagal ginjal tidak seperti itu Tapi bila itu berterus-terusan dan berkelanjutan Bisa menyebabkan resiko Tapi juga disebabkan yang lain Tidak cuma itu Atau misalkan kondisi benar-benar dalam kondisi dehidrasi berat Misalkan diare, udah diare, kurang minum, kurang cairan Nah itu bisa langsung menyebabkan gagal ginjal yang sifatnya akut Atau langsung gitu saat itu juga Tapi ada juga gagal ginjal yang kronik Maksudnya baru muncul setelah berlangsung lama Dan biasanya penyebabnya bukan kurang minum gitu Tapi bisa menjadi salah satu penyebab? Bisa Oh berarti memang banyak ya penyebab-penyebab Banyak sekali penyebab gagal ginjal Bukan hanya kurang minum saja Tapi bisa menjadi penyebab? Ya bisa salah satunya Ya betul Oke dokter Peli salah satu fakta mitos yang selanjutnya nih Ini umumnya gejala gagal ginjal sulit dideteksi Fakta atau mitos? Bisa dibilang fakta juga Ya tapi gini maksudnya sulit deteksi Bila masih dalam gagal ginjal stadium awal gitu Karena yang sudah menimbulkan gangguan Bila gagal ginjalnya itu sudah di stadium akhir Jadi gagal ginjal itu tuh ada beberapa stadium Mbak Intan Jadi kalau memang sudah sampai stadium akhir Biasanya baru dia akan menimbulkan gejala Jadi ala oh bisa suka tidak terdeteksi Tiba-tiba diperiksa sudah gagal ginjal stadium 3 Kan sampai 5 nih Jadi tiba-tiba sudah stadium 3 Loh kok tidak bergejala gitu Jadi bisa Bisa tidak bergejala Kalau sudah akhir sekali Betul baru biasanya bergejala Nah dokter tapi ini katanya Kalau kita buang air kecil ya Urinnya berbusa Itu katanya salah satu ciri khas dari gagal ginjal Ini pakat atau mitos dokter? Mungkin itu bisa dibilang mitos dulu deh Kotaknya dulu ya Yang busa-busa dok mitos ya Karena gini sebenarnya bukan Yang berbusa itu pertama Satu belum tentu selalu gagal gagal ginjal Terus yang kedua Sebenarnya bukan gangguan gagal ginjal Tapi dia bisa merupakan salah satu penyebab Yang nantinya bisa bikin gangguan gagal ginjal Karena biasanya buang air kecil berbusa itu Itu infeksi Atau misalkan adanya Kita bilangnya tuh Ya infeksi atau radang di ginjalnya Sehingga munculnya tuh Urinnya berbusa Jadi tapi dia bukan gangguan gagal ginjal Tapi dia bisa menjadi waspada sedikit Loh ini jangan-jangan kalau dibiarkan Ini apa ya perlu diperiksa Karena nanti kalau dibiarkan Bisa menjadi gangguan gagal ginjal Tapi apakah saat itu dia langsung gagal ginjal Tergantung penyebabnya Tergantung penyebabnya lagi kembali Dan belum tentu yang buang air kecil berbusa Selalu gangguan ginjal itu juga belum tentu Belum tentu juga Tapi dokter kalau misalnya kita dari urin itu Bisa dilihat gak sih dengan kasat mata Ini tuh sebenarnya gangguan atau ada masalah pada ginjal Itu gimana dok? Jadi gini Sebenarnya kalau lihat kasat mata Bukan langsung juga lagi-lagi gangguan gagal ginjal Tapi mungkin bisa sebagai petanda Misalkan urin kita terlalu pekat Ada sesuatu nih Apa ya penyebabnya Misalkan kita kurang minum itu bisa pekat Atau misalnya ternyata kita gangguan hati Jadi misalnya kita ikut kuning nih Mata kuning, urin pekat Nah itu sebenarnya ternyata gangguan hati Tapi memang urin itu adalah sebenarnya produk dari ginjal Yang paling jelas dan paling nyata gitu loh Jadi kalau misalkan kita mengalami gangguan ginjal Memang yang pertama kita lihat nih Atau kita periksa si urin dulu nih Kalau kita curiga ada sesuatu dengan ginjal kita Misalkan infeksi atau batu atau yang lain Dari urin Jadi memang tapi kalau secara kasat mata Palingan kita bisa melihat Kenapa ini lebih pekat Kenapa ini atau berdarah Ada loh urin yang berdarah Berdarah itu kenapa dokter? Nah itu bisa salah satu dari Dia sebenarnya sedang mengalami suatu kondisi Dimana itu nantinya bisa berujung Menyebabkan gangguan ginjal Biasanya urinnya pekat atau urinnya merah Berdarah urinnya Ya dokter Pilih Mungkin masyarakat juga ingin tahu atau perlu tahu Bahwa tapi bukan semerta-merta itu Gejala gagal ginjal ya? Ya jadi memang harus Diperiksa lagi Belum tentu saat itu dia sudah gagal ginjal Tapi gangguan ginjal Iya Tapi langsung gagal ginjal Belum tentu Maksudnya gitu Masa ada pemeriksaan lanjutan Pemeriksaan lanjutan Iya Oke Nah ini fakta mitos selanjutnya nih dokter Orang dengan gagal ginjal Merasa lelah pada siang hari Tapi justru Kesulitan tidur pada malam hari Fakta atau mitos dokter? Tapi jangan dahulu dokter Pemirsa mau tahu jawaban selengkapnya Saksikan setelah yang satu ini Oke baik pemirsa Nah tadi kita sudah melihat tayangan Berbagai macam penyakit ginjal Nah terakhirnya adalah gagal ginjal Nah bagaimana cara supaya kita survive Dan mencegah gagal ginjal ini Dan cara mengatasinya Oke kita akan bahas Masih ada dokter Fili Spesialis penyakit dalam dokter ya Oke dokter tadi ada fakta mitos Intan yang belum terjawab Iya belum terjawab Jadi orang yang dengan gagal ginjal Biasanya merasa lelah di siang hari Tapi sebaliknya justru Kesulitan tidur di malam hari Fakta atau mitos? Mitos lah Mitos dokter Kalau sudah mengalami gejala itu Sudah stadium-stadium akhir ya Justru gagal ginjalnya Nah kalau sudah stadium akhir tuh Biasanya dia akan lelah Bisa selelah sepanjang hari Tidak hanya di siang hari gitu loh Mudah lelah Terus udah gitu sulit tidur Kalau justru malam hari Sulit tidur iya Tapi maksudnya lelahnya Tidak hanya di siang hari Dia bisa lelah di sepanjang hari Sampai malam hari juga Sampai malam hari Sulit tidur biasanya Karena jadinya sesak Biasanya cairan banyak menupuk Jadi tidurnya susah gitu Tapi memang kelelahan Ada kelelahan kalau orang Sampai ada gangguan Atau gagal ginjal Betul ada Ada kelelahan Terus kemudian Ada rasa mual Ada rasa Bisa-bisa menyebabkan Sampai muntah-muntah Kalau misalnya sudah gagal ginjalnya Pada stadium akhir Yang sudah berat tadi Dokter Tapi kelelahannya itu Maksudnya ada kelelahan khas Tersendiri gak sih dok Atau kelelahan yang umum Seperti biasa Membedakannya gimana Kelelahannya sih sebenarnya Bisa umum seperti biasa aja Jadi memang lelah Sulit untuk beraktifitas gitu ya Karena juga biasanya Kalau udah gagal ginjal Stadium akhir itu Ada anemianya juga gitu Jadi makanya jadi mudah lelah juga Tapi mungkin yang bisa dibedakan Misalkan lelah pada penyakit jantung gitu Nah itu biasanya lelahnya Kalau hanya beraktifitas Tapi kalau pada pasien Yang dengan gagal ginjal Bisa lelah seterusnya Tanpa aktivitas pun Dia memang sudah Biasanya malas Lelah gitu Jadi jadinya aktivitasnya Memang sudah berkurang Memperasa banget Bedanya gitu ya dokter ya Dokter kan tadi Kelelahan ya dok Salah satu mungkin Bisa dikatakan ciri-ciri Atau gejala Dari gagal ginjal Dan gagal ginjal Terkait dengan gejala nih dokter Ini ada juga Katanya kulit kering Dan gatel Ini salah satu Gejala dari gagal ginjal Ini fakta atau mitos dokter? Itu bisa dibilang fakta Itu bisa dibilang fakta Karena ya itu lagi kembali Kalau sudah stadium akhir ya Karena kalau digagal ginjal awal Biasanya tidak muncul tuh Keluhan-keluhan seperti itu Tapi kalau misalnya Dia ada stadium akhir Sampai sudah Ginjal itu kan Fungsinya membuang racun Nah kalau misalnya racunnya Sudah tinggi di tubuh gitu Yang disebut dengan ureum Nah itu bisa bikin tuh Gatel kulitnya kering gitu Jadi memang bisa Itu adalah suatu mitos Eh suatu fakta Maaf Karena itu harus perawatan dokter ya Oh salah ya? Tunggu sebentar Beda ya? Jangan dibawa sekarang Dokter kenapa sih Menyebabkan gatel Mungkin masyarakat pengen tau Sampai gatel Sampai kering Kenapa dokter? Ya itu karena tadi racun Yang harusnya dibuang Melalui ginjal Si ureum itu Nah itu dia yang bikin kulitnya kering Dan bikin gatel Gitu Si ureum tadi tuh Yang misalnya Si racun yang memang Harusnya dibuang Lewat ginjal Tapi karena ginjalnya rusak Ginjalnya sedang Mengalami kegagalan Fungsinya Ya itu Jadi menumpukkan Ureumnya Bisa menumpuk di darah Nah kita tahu sendiri Badan kita semua isinya Pembuluh darah Jadi kulit juga ada Pembuluh darahnya Yang itu biasanya juga akan bisa membuat Jadi kulitnya kering Dan gatel Karena si racun tadi Yang tidak terbuang Jadi dampak boi kulit itu ya Betul Dokter Fakta mitos nih Mas ini Gagal ginjal Disebabkan Karena kurangnya Aliran darah Ke ginjal Fakta atau mitos? Fakta Fakta lagi Fakta lagi Kenapa dokter? Ya lagi-lagi itu bisa menjadi Salah satu penyebab ya Bukan hanya itu satu-satunya penyebab Tapi salah satu penyebab Misalkan Yang memberikan aliran darah itu kan Si jantung nih Nah ternyata jantungnya juga mengalami gangguan Nah kalau jantungnya mengalami gangguan Dia tidak lancar mengalirkan aliran darah ke ginjal Ginjalnya jadinya juga bisa terganggu Karena kan darah itu membawa semua nutrisi yang ada ya Buat organ Makanan buat si ginjal Terus oksigen buat si ginjal Nah itu jadi kalau ginjalnya tidak dinutrisikan dengan baik Ya dia akan rusak Gitu Atau ada sumbatan di pembuluh darah ginjalnya Itu juga jadinya gak lancar kan Darahnya ke sana Sehingga ginjalnya akan rusak Nah dokter ini terkait Orang kan banyak banget nih Yang kayak takut namanya minum obat Apalagi konsumsi dalam jangka panjang Tapi kalau diharuskan kan mau gak mau harus konsumsi ya dokter ya Dan ini ada fakta dan mitos yang beredar Katanya konsumsi obat dalam jangka panjang Ini dapat sebabkan penyakit ginjal Bahkan sampai gagal ginjal Ini fakta atau mitos dokter? Ini bisa dibilang Gimana ini antara mitos dan fakta sih Karena tidak semua obat Itu yang saya mau bilang Jadi kalau misalnya memang obat yang harus diminum seumur hidup Misalkan pasien hipertensi Darah tinggi, kencing manis Penyakit jantung Kolesterol kan memang harus minum jangka panjang Dan memang obat itu disarankan untuk dikonsumsi jangka panjang Apakah itu merusak ginjal? Tidak Justru kalau nanti tidak minum obatnya Malah jadi sakit ginjal Kenapa dokter? Karena hipertensinya tidak terkontrol Diabetesnya tidak terkontrol Nah itu semua menyebabkan gangguan gagal ginjal Jadi mungkin yang perlu dinotis oleh saya juga ya dokter Dan juga masyarakat semuanya Buat yang punya penyakit-penyakit tadi tersebut Yang harus mengkonsumsi obat dalam jangka panjang Justru kalau tidak mengkonsumsi malah bisa membuat ginjal rusak Penyakitnya yang bisa menyebabkan ginjal akhirnya rusak Jadi kalau memang obat-obatan yang memang harus dikonsumsi seumur hidup Tidak masalah dikonsumsi memang harus Nah yang suka salah kaprah Malah justru obat-obatan yang tadinya cuma dokter resepin buat berapa hari Biasanya obat-obatan anti nyeri Steroid Nah itu yang paling banyak tuh Nah kalau misalnya steroidnya padahal itu kan tidak boleh dikonsumsi jangka panjang Nah kadang-kadang pasien tuh misalnya yang suka ada alergi Atau suka pegel-pegel Suka konsumsi obat-obatan sendiri Tanpa dianjurkan oleh dokter Nah itu yang nantinya bisa merusak ginjal Oke memang harus bijak ya Harus bijak Nah dokter ada satu lagi nih Penderita gagal ginjal ini pengobatannya katanya harus cuci darah Masyarakat perlu tahu nih Harus tidak karena gini Kalau sudah gagal ginjal sebenarnya ada beberapa terapi Jadi memang tetap namanya adalah terapi pengganti ginjal Ya kalau sudah gagal ginjal stadium akhir Ginjalnya sudah tidak bisa balik lagi Yang pemirsa harus tahu di rumah bahwa Kalau sudah stadium akhir dari gagal ginjal Atau sudah mengalami gagal ginjal dia tidak bisa balik lagi ke normal Jadi berarti ginjalnya sudah rusak Nah setelah itu berarti adalah terapinya terapi pengganti ginjal Nah terapi pengganti ginjal ini ada beberapa metode Salah satunya adalah cuci darah gitu Itu hanya salah satunya Ada yang namanya jadi dia dipasang alat disini Cuci darahnya melalui alat yang ada di tubuhnya sendiri Jadi tidak perlu ke rumah sakit pakai mesin Atau yang ketiga transplant Transplantasi ginjal Jadi apakah harus cuci darah tidak satu-satunya cuci darah Tapi harus mengalami terapi pengganti ginjal namanya Nah itu yang memang harus dilakukan Salah satunya cuci darah Tapi ada metode yang lain tidak hanya cuci darah Oke nah dokter buat orang-orang yang sudah gagal ginjal nih Kualitas hidupnya apakah menurun dokter dan langsung menurun kayak drastis gitu Atau gimana dokter mengatasi bagi orang-orang yang sudah terlanjur nih Atau bisa tetap hidup normal Oke kalau memang ternyata secara Ibaratnya tidak disengaja diketahui gagal ginjal yang masih belum stadium akhir Sebenarnya kualitas hidupnya tidak menurun Karena belum stadium akhir Karena stadium akhir pun masih juga banyak yang bagus kualitasnya Jadi yang kalau saya pesan buat pemirsa di rumah Bila sudah ketahuan nih ternyata ada gangguan ginjal sedikit Dijaga baik-baik Jangan sampai nanti sudah stadium 3 turun ke stadium 4 Turun ke stadium 5 Nah itu yang tidak boleh Jadi harus mulai hidup sehatnya gitu loh Pada saat diketahui stadiumnya masih agak rendah gitu Nah kalau sudah stadium akhir Stadium 5 dan akhirnya kondisinya sudah mengalami beberapa komplikasi dari stadium akhir Nah itu yang akan menyebabkan jauh sekali kualitas hidupnya akan menurun Gitu jadi memang benar-benar harus dijaga gitu loh Kalau memang sudah stadium 5 pun biasanya Kita sudah mulai harus sarankan ke pasiennya hati-hati Mesti lebih menjaga lagi jangan sampai jatuh ke komplikasi dan akhirnya membutuhkan terapi pengganti ginjal Nah ini mungkin perlu dikasih tahu ke masyarakat nih dokter Gangguan ginjal itu bukan berarti gagal ginjal Gimana dok? Iya betul Kalau gangguan ginjal itu tidak selalu berarti gagal ginjal ya Kan gangguan ginjal tadi banyak tuh Tadi kan ada tuh sudah dilihatkan videonya Ada batu ginjal Ada infeksi di ginjal Nah kalau itu misalkan segera tertangani Ya itu bisa tidak menyebabkan ujung-ujungnya jadi gagal ginjal gitu loh Maka dari itu kalau memang ada suatu kelainan atau kita sudah duga-duga misalkan yang paling pasien suka takutin itu nyeri pinggang Nah gitu kan mungkin itu ada batu yang tidak apa-apa tidak usah ragu Kalau memang sudah merasa alarm ada yang tidak beresnya sama badan kita gitu Tidak apa-apa lah diperiksakan saja gitu loh Karena mencegah yang nantinya takutnya gangguan ginjalnya tidak ditangani malah berujungnya jadi gagal ginjal gitu Karena ada bisa gangguan ginjal yang ditangani dan tidak berujung ke gagal ginjal Nah terus tipsnya apa nih dokter supaya kita bisa tetap menjaga supaya ginjal sehat Dan jangan sampai ada gangguan-gangguan ginjal hingga gagal ginjal dokter Iya tadi seperti disebutkan gangguan gagal ginjal banyak Tetap tadi ya di awal nomor satu minum air putih Nah itu juga tetap harus penting Jangan sembarangan konsumsi obat itu juga tadi boleh Jadi memang apa yang dianjurkan oleh dokter Yang ketiga tetap pola hidup sehat gitu Jenis makanan yang dikonsumsi Karena kayak misalkan makanan yang menyebabkan asam murat tinggi Nah asam murat tinggi juga bisa tuh berujung dengan ganggal ginjal Karena ada bikin batu urat dan sebagainya gitu ya Kemudian saya rasa sih yang penting mungkin sekarang yang pemirsa mungkin tidak rutin lakukan adalah medical check up ya Ya medical check up tuh penting sekali gitu Apalagi kalau sudah usia 40 tahun ke atas lah gitu Rutin-rutin saja medical check up supaya ibaratnya nggak kecolongan gitu loh Dan tetap menjaga pola hidup sehat Setuju mencegah ya Mencegah lebih baik daripada mengobati ya dokter eklas Dokter terima kasih Terima kasih dokter Informasinya sangat jelas ya Aduh mudah-mudahan ya Dan artinya kita harus bisa menjaga pola hidup sehat Supaya bisa menjaga seluruh kesehatan organ tubuh kita Supaya tetap sehat termasuk ginjal Oke makasih dokter Sampai jumpa dengan dokter Sampai jumpa dengan dokter Makasih ya Nah dokter eklas tadi kan udah ngomongin soal ginjal Nah kita nih bakalan bahas soal sembelit Kan sering banget nih Aduh sembelit melilit di usia lanjut Ini kadang-kadang susah ya Gimana cara mengatasinya pemirsa Jangan kemana-mana tetap di hidup sehat Sampai jumpa di hidup sehat